salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di channel profesi planter tv channel yang membagi bahwasan perkebunan dan pertanian sahabat tani sahabat planter ada sekilas pertanyaan yang istilahnya istimewa yang jarang dipertanyakan oleh para-para sahabat tani maupun sahabat planter yaitu pertanyaan ini apa pupuk pembesar batang kenapa saya bilang spesial sahabat tani karena apa karena sahabat tani kadang kalah menyebelikan tentang pertanyaan seperti ini tapi sahabat tani perlu kita ketahui bahwasannya pertanyaan yang disampaikan oleh netizen ini sangat membantu sangat luar biasa untuk perkembangan ataupun informasi tentang terutama kita sebagai seorang planter tentang bagaimana kita budidaya tanam kelapa sawit yang baik dan benar tapi sahabat tani sebelah kita lakukan pemaparannya tidak salahnya sahabat tani subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti informasi informasi tentang dunia persawitan kita lanjutkan bahwasannya apa sih pupuk pembesar batang nah dalam hal ini sahabat tani sebelum saya jawab apa pupuknya perlu saya sampaikan terhadap sahabat tani yang ada di Indonesia khususnya di dalam kita membudayakan tanaman kelapa sawit tentunya tentunya kita yang kita butuhkan adalah produksi buahnya simpelnya sahabat tani yang menghasilkan buah di dalam kelapa sawit adalah buahnya tetapi sahabat tani dalam hal untuk mendukung supportnya dalam buah itu adalah pembesaran batangnya makanya saya bilang kenapa pertanyaan tadi saya bilang spesial karena dari pertanyaan ini ini artinya pertanyaan yang pinter sahabat tani kenapa saya bilang pinter karena sebelum dia menimbulkan ataupun memproduksi buah yang maksimal tentunya kita berawal daripada batang kalau seumpama batangnya kecil kalau seumpama para karanya kecil ya ataupun tidak maksimal ya tentunya produsitas ataupun produksivitas tanaman kelapa sawit hampir semuanya nanti akan mengecil itu kunci utama di dalam kita setiap budidaya tanaman kelapa sawit sahabatan sepenter banyak petani-petani dan banyak para-para planter menyekeseampingkan ya mensampingkan pertanyaan ini dia tidak melihat batangnya tetapi kebanyakan melihat daripada buahnya padahal produsitas kita ya produsitas kita sebagai kita untuk membesar buah itu adalah berakal berawal dari batangnya ketika batangnya kita kecil maka produsitas yang lainnya baik itu bunga buah dan lain-lain komodil yang besar itu non-shed ataupun non-como-kosong sahabatan sepenter jadi sahabatan sepenter apa sih pupuk pembesar batang seperti di samping saya ini batangnya sudah standar artinya dia bisa menumbuhkan produsitas yang tinggi karena apa? karena diameternya seimbang dengan produksi ataupun pelepah yang pelepahnya seperti itu sahabatan jadi apa pendukung daripada pupuk istilahnya pupuk pembesar batang pupuk pembesar batang adalah yang sering saya paparkan yaitu pupuk pospat pupuk pospat dia adalah berfungsi sebagai pembesar batang sebagai pertumbuhan ataupun membantu penyebaran akar di dalam tanaman sahabat selain daripada pembesar batang dia juga akan membantu pembentukan pintil-pintil ataupun cabang-cabang yang akar di tanaman kelapa sawi kita kelapa sawi kita ketika perakarannya kuat ketika serabutnya sudah menyebar ketika pintil-pintilnya sudah terdapat banyak maka otomatis penyerapan unsur hara yang terkandung di dalam tanah yang terkandung di dalam areal akan terserap secara maksimal tentunya sahabatan selainter kita tahu sahabatan selainter ketika unsur hara ketika unsur hara diserap oleh maksimal oleh tanaman kelapa sawit maka dia akan diproseskan melalui fotosintesis nah fotosintesis inilah akan membentuk semuanya ke dalam unsur hara unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sahabatan selainter baik itu membentuk energi baik itu membentuk makanan dan protein untuk kebutuhan tanaman kelapa sawit kita nah apa pengaruhnya terhadap buah pengaruh dalam buah ketika dia batangnya besar maka fotosintesis akan lancar ya foto kondisi akan lancar dan ini kita berbicara standar ya arah standar foto kondisi akan lancar dan akan pembentukan-pembentukan terhadap energi yang dibutuhkan oleh tanaman ketika energi yang dibutuhkan tanaman sudah lengkap maka apa maka yang dibentukkan adalah ke buah sahabatan selainter nah tetapi sahabatan selainter kita jangan otodidak artinya jangan istilahnya terpaku kita dalam batang saja tetapi harus kita membantu dalam dalam hal pembentukan buah juga seperti itu nah apalagi selain daripada pupuk posfat tadi kita tahu sahabatan sahabatan pupuk posfat dia ada beberapa hal yaitu TSP kemudian RP ataupun roxospat kemudian SP 36 nah itu yang paling sering dipakai dalam pertanian-pertanian untuk tanaman kelapa sawit kemudian sahabatan seplanter apalagi pembesar batangnya nah kita tahu sahabatan seplanter dalam pembesaran batang pembentukan batang ini kita tidak luput daripada istilahnya pupuk organik sahabatan seplanter pupuk organik ini dia bisa mempertaskan ke batang juga artinya kenapa karena pupuk organik ini dia mengandung kelembapan yang tinggi kelembapan yang tinggi ini khusus untuk prioritas-prioritas tanaman lain daripada lain gambut ya karena ini kita berbicara ke arah mineral kenapa arah mineral karena pupuk organik ini kita kalau seumpama kita pakai di lahan gambut ini akan menyebabkan banyak hal selain daripada istilahnya pemupukan efek sampingnya ini juga banyak seperti itu maka harus kita wanti-wanti dalam kita memakai pupuk organik harus kita kita lihat kategori areal tanahnya sahabatan siplanter tapi kalau kita berbicara di area mineral bagus juga kita memakai pupuk organik sebagai kelembapan sehingga batang akan membesar dengan unsur hara yang ada di dalam pupuk organik tersebut sahabatan siplanter nah kita balik lagi sahabatan siplanter sebagai kita seorang planter kita harus memahami hal tersebut sahabatan siplanter karena apa karena sedikit yang memahami hal tersebut sehingga apa sehingga mereka tata-tata bekerja yang dilihat adalah hanya prioritas kebuahnya saja tetapi pertanyaan ini sangat-sangat membantu sahabat tani sahabat yang lainnya mudah-mudahan banyak yang nonton dan banyak mengetahui tentang hal ini terima kasih atas pertanyaannya yang bisa membantu dalam petani-petani yang lainnya mudah-mudahan konten dan channel ini bermanfaat juga sama para sahabat tani sahabat planter baik di Indonesia ataupun di luar semoga bermanfaat salam planter Indonesia